Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID Channel referensi untuk do it yourself Oke kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya diberikan keseksesan Dan pekerjaannya dipermudah Baik, pada video kali ini Itu saya mau sedikit tutorial juga ya Dan sedikit menginformasikan produk dari Milan Ini dia Ini adalah produk dari Milan Namun ini yang minikitnya ya Jadi bukan yang kemasan regulernya yang 1 liter Jadi fungsi dari minikit ini Dari sekian banyak warna Untuk yang aqua stand itu ada 15 warna Kemudian dari clearnya itu kalau tidak salah ada 3 Kemudian yang aqua oleonya itu ada 5 warna Jadi fungsi dari minikit ini Itu sebagai sampel Nah, jadi kita membeli sampel ini Agar kita dapat memilih warna apa yang kira-kira cocok Yang akan kita gunakan Nah, contoh ini kita buka satu-satu Jadi ini Jadi kotaknya itu kecil segini ya Dan ini itu yang clear Iya, clear Jadi saya beli 3 jenis clear Yang pertama yang clear coat gloss Kemudian yang CC500 dove Kemudian yang terakhir Itu death matte Ya, jadi saya mau memilih Atau memilih 3 jenis clearnya Akan saya coba Kemudian Setelah itu ini yang aqua oleo Nah, jadi aqua oleo itu kan Dia ada 5 warna kalau tidak salah Dan saya memilih 3 warna Itu yang akan saya coba Yang pertama diamond black Ini seperti ini ya Ini yang diamond black Kemudian ini ada yang Aqua oleo Yang warna Kok tidak ada warnanya nih Ah, nanti Saya lupa kemarin saya mesen apa saja Kemudian yang terakhir Light brown Aqua oleo Jadi satu kotak ini itu isinya 3 Dan teman-teman bisa memilih 3 warna Apabila ingin membeli satu kotak Itu teman-teman bisa memilih 3 jenis warna Dan teman-teman bisa menentukan Warna apa yang akan teman-teman coba Kemudian Yang dua ini Itu dia Aqua stain Jadi disini saya membeli 2 kotak Berarti itu kan ada 6 warna yang saya pilih Ini Saya buka dulu Kemudian Yang ini Nah, ini yang Aqua stain Yang aqua blue Kemudian ini yang forest green Aqua stain Kemudian ini ada rosewood Aqua stain Kemudian yang kotak satunya itu Disini Yang ini Saya solar yellow Kemudian Walnut brown Dan yang terakhir itu Natural tick Nah Ini dia Jadi nanti Jadi nanti untuk yang produk dari Milan ini Itu saya mau mencoba Semua jenis warna ini Karena saya akan memilih Kira-kira Warna wood stain yang mana Yang kira-kira Cocok Atau yang saya sukai Atau yang hasilnya bagus Baik Setelah ini kita akan mencoba Satu-satu Warna dari Aqua stain Kemudian aqua oleo Kemudian kita akan lapisnya Dengan ketiga jenis clear coat ini Baik Mari kita eksekusi Ya Ini kayunya yang akan saya gunakan Untuk percobaan Jadi ini Kayu pinus ya Ini Jadi nanti ini untuk yang Aqua stain Yang 6 warna Kemudian ini yang Aqua oleo Yang 3 warna Nah nanti yang aqua stain Itu akan saya lapisi Dengan clear coatnya Baik Sebelum kita memulai Ini kita amplas dulu Dengan amplas Antara 240 sampai 400 Untuk pengamplasan Amplas searah serat kayu Untuk membuka Perpori kayu Karena kita tidak menggunakan Wood filler Jadi ini open pore ya Bisa juga apabila Menggunakan wood filler Yang water base Untuk finishing close pore Oke Kemudian saya berikan Lakban kertas Sebagai partisi Untuk setiap warnanya Ya baik Ini nanti untuk yang Aqua stain 1,2,3,4,5,6 6 warna Kemudian yang Aqua oleo 1,2,3 Dan aqua stain Itu akan kita berikan Dengan clear coatnya Untuk metode Tata cara Pengaplikasian Aqua stain Dan aqua oleo Ya Jadi Apabila kita ingin Mencampurkannya dengan air Itu dia Perbandingannya Air 10 sampai 20% Nah setelah itu Kita Oleskan Kita apa Kita aduk dulu Sampai homogen Kemudian kita oleskan Ke benda kerja Yang akan kita Berikan warna Oke Setelah itu Kita tunggu kering Sekitar 1 jam Dan kita bisa Mengulangi aplikasi tersebut Untuk mendapatkan Warna yang lebih gelap Atau lapisan yang lebih tebal Jadi Biar kita Tidak boros kuas Saya hanya Menggunakan Kain bal Satu warna Satu kain bal Oke Mari kita coba Jadi yang pertama ini adalah Ruswot Warna cairanya Dia merah-merah tua Seperti ini Namun setelah kita lap Dia memberikan kesan Warna pink-pink gitu ya Pink ketua-tuan gitu ya Sangat cantik Apabila kita memberikan Terhadap kayu Yang memiliki Keindahan serat Dan ini tuh Warna cerah ya Dan ini juga warna cerah Warna green forest Warna cairanya Dia itu warna hijau tua Dan setelah kita lapkan Ke media kayu Dia memberikan Efek Seperti Segar ya Segar Natural Natural Kayak hutan-hutan gitu Hijau-hijau gitu Dan enak buat dipandang Kemudian yang ketiga itu Saya memberikannya itu Natural Maaf Aqua blue Nah disini cairanya itu Biru tua Dan setelah kita lap Kita jadi akan terkesan Itu segar Ya segar gini Karena Pori-pori kayu itu Menjadi kebiru-biruan Seperti itu Dan Memberikan efek segar Seperti teringat Kayak lautan gitu Wah Ini juga lumayan keren Menurut saya Kemudian yang keempat Itu solar yellow Cairanya Dia berwarna kuning Kehijau-hijauan Dan setelah kita lapun Sama Dia memberikan warna Yang Kuning kehijau-hijauan Seperti itu Dan ini Seperti kayak Finishing-finishing Kuno gitu Dan ini mungkin Sangat recommended Apabila ingin Finishing-finishing kuno Atau gaya Finishing rustic Mungkin bisa Diaplikasikan Oke Kemudian untuk Warna selanjutnya Itu adalah Warna Natural Tick Atau warna Kayu jati Dimana cairanya itu Dia berwarna Kecoklat-coklatan Ya Ini seperti Jadi seperti Warna kayu jati Asli ya Kita bisa lihat Disini setelah kita lapun Dia memberikan efek Coklat-coklat gitu Dan apalagi Dia menunjukkan Kehindaran serat kayu Dan yang terakhir ini Adalah walnut Nah warna walnut ini Cairannya warna hitam Dan karena di Indonesia Tidak ada kayu walnut Mungkin kita bisa Memberikan wood stand Yang warna ini Untuk memberikan Kesan warna Kayu walnut Kita akan mencoba Yang aqua olio ya Jadi perbedaannya Aqua olio ini Dia itu Water based oil Kalau yang aqua stand Tadi itu kan Dia kan Hanya Hanya air Namun sedangkan Untuk yang Aqua olio ini Adalah perpaduan Antara air dan Minyak Baik Ini tadi Ternyata warna natural ya Baik Ini akan kita coba Ya ini adalah Warna natural Jadi warna natural ini Cairannya warna putih susu Dan dia memberikan Efek tampilan Natural transparan Nah jadi ini adalah Salah satu opsi Apabila teman-teman Ingin finishing Natural transparan Untuk mengekspos Keindahan kayu Kemudian Ini adalah light brown Dia Mirip seperti Natural tick Namun bedanya Dia agak Lebih-lebih tua Seperti itu Atau ada unsur-unsur Kemerahannya Dan bagus juga Apabila ingin warna jati Bisa menggunakan Warna light brown ini Dan yang terakhir itu Adalah Demon black ya Cairannya dia Berwarna hitam Dan apabila teman-teman Ingin finishing Sousugi band Tanpa bakar Ini menjadi Salah satu opsi Sebagai Wood stain Untuk menimbulkan Efek bakar Pada media kayu Yang akan kita finishing Sousugi band Kita kan sudah Percobaan Jadi ini tadi yang Aqua state 6 warna Yang saya jelaskan tadi Dan ini kita tunggu Kering sekitar 1 jam Dan setelah itu Akan kita berikan Clear coat 3 clear coat Yang pertama Dough Gloss Dan dead matte Nah Kemudian Ini yang Aqua oleo Dan ini nanti Tidak kita berikan Ini ya Clear coat ya Nah dari Aqua oleo ini Kira-kira yang mana Yang bagus Silahkan dipilih Dan teman-teman bisa Ajar di Tokopedia ya Begitu juga dengan Yang Aqua stain Mana yang bagus Nah nanti Akan kita lihat Bagaimana Tempilannya setelah Kita berikan Clear coat Baik Kita tunggu sampai kering ya Ininya sudah kering Sudah 1 jam Dan sekarang Kita coba yang Clear coat Baik Yang pertama Kita coba yang Gloss Oke kita aduk dulu Jadi kalau untuk Clear coatnya ini Apabila kita ingin Menggunakan air Itu Dia pakai 10-20% air ya Ini yang Clear coat gloss Kita tuang disini Ya ini untuk yang Clear gloss Untuk memberikan Kesan yang Mengkilap Dan ini Sangat Elegan ya Kemudian yang Kedua itu Saya memberikan Yang Dead matte Dan ini Memberikan kesan Lebih redup Sebenarnya sama Dengan Duff Namun bedanya Untuk yang Dead matte ini Menjadi Lebih redup Untuk pengurnanya Ketiga jenis Clear ini Sebenarnya Sama saja ya Tergantung Selera Dan tergantung Permintaan Yang customer Setelah ini Kita tunggu Sampai kering Sempurna Ya baik Ini hasilnya Setelah tadi Kita kasih Clear coat Jadi yang Tengah ini Tadi Ini gloss Kemudian yang Atas ini Dia Dead matte Kemudian yang Bawah Dia Duff Perbedaannya Seperti ini Jadi untuk yang Gloss Dia lebih mengkilat Seperti ini Sedangkan untuk yang Dead matte Dia membentuk Atau Menampilkan Kayak ini Kayak apa ya Kayak Redup-redup gitu Mirip Seperti yang Duff Tapi kalau yang Dead matte Dia lebih redup lagi Dan untuk Aqua Olio Dia tanpa Clear coat Jadi seperti ini Yang natural Light brown Dan diamond black Ya seperti yang Saya jelaskan tadi Diamond black Kita bisa gunakan Untuk yang Kalau kayak kita Ingin finishing Sousuki band Tapi tanpa bakar Kita bisa awali Dengan diamond black Ini light brown Cokot terang Dan natural Yang menampilkan Warna asli kayu Seperti ini Cocok untuk finishing natural Tapi ya Lupa Jadi saat kita itu Membeli satu paket ini Itu kita juga Mendapatkan Kuas On yang kecil Kemudian dapat Juga kartu Petunjuk Penggunaan Aqua Stand dan Olio Kemudian dapat Kartu ucapan Terima kasih Seperti ini Ya baik Bagaimana Jadi Mau pilih warna yang mana Teman-teman Bisa tentukan Warna Yang menurut Teman-teman Itu bagus Dan sukai Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Semoga teman-teman Juga semuanya sukses Dan apabila ada kesalahan Mohon maaf Jangan lupa subscribe Like Dan share Dan nyalakan lonceng anda Agar tidak ketinggalan Dengan video dari kami selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton